Ciri-ciri diesel ngobos atau tidak, yang artinya kompresinya masih bagus atau tidak. Tahap awal, kialakan mesin sampai panas, suhu di atas 70 derajat atau 60 derajat celcius, atau di bawah jalan sekitar 15 atau 20 menit. Selanjutnya, buka tutup pengisian oli. Apabila tidak ada asap putih yang terlalu pekat atau masih tipis-tipis itu wajar. Tapi kalau asap putih yang terlalu banyak, jangan poni selobos dulu, dicek bagian-bagian lainnya. Lanjut ke tahap kedua. Pada dipstik oli, tidak keluar asap atau oli muncret. Apabila ada kadarnya dikit, itu wajar. Biasanya untuk di dipstik oli, keluar asap karena uap hawa mesin ini dibuang ke udara bebas. Solusinya dimasukkan ke intake. Jadikan standar sehingga tidak ada uap atau oli yang keluar dari dipstik. Apabila pada kenal pot belakang sana waktu jalan gas keluar asap putih banyak, itu jangan diponis ngobos dulu ya. Pastikan uap udaranya dibuang ke udara bebas untuk pengecekan. Nanti kalau asap putihnya berhenti, berarti dari uap hawa mesin, bukan ngobos. Selanjutnya cek turbo. Apakah turbo ada kebocoran? Biasanya kalau cut ripnya, silnya sudah bocor, dia akan oli masuk ke intake sedikit. Seperti itu ya. Jadi untuk menganalisa diesel ngobos ciri-cirinya, seperti itu. Kalau yang mobil mesin ini, kondisinya istimewa. Jika ada pertanyaan, komentar, terima kasih telah menonton.